selamat datang kembali di mata kuliah online atau matahari testing dan dokumentasi kita masih ada di bab mengenai pre-testing bagian kedua bagi yang belum melihat video sebelumnya silahkan di cek di playlist di bagian pertama dari bab ini saya menjelaskan mengenai kenapa harus ada pre-testing dan ada 4 langkah di dalam pre-testing yang sudah saya jelaskan yaitu langkah verification dan langkah review sekarang saya lanjutkan lagi mengenai langkah review di dalam langkah review untuk pre-testing yang sebelumnya saya jelaskan bahwa itu presentasi ke berbagai pihak itu ada dua jenis review satu dari manajemen review dan yang kedua dari technical review kalau manajemen review ini secara sederhana adalah review dari orang-orang yang non-IT atau orang awam ini secara mudah ya kemudian kalau technical review ini kita mencari second opinion seharusnya dari orang-orang yang memang technical tapi biasanya biasanya yang technical review ini jarang sekali ya dilakukan kebanyakan hanya manajemen review mungkin karena sumber daya karena budget atau anggaran manajemen review manajemen review perform by those directly responsible for the system in order to monitor progress determine status of plan and schedule confirm requirement and their system allocation nah meskipun pada faktanya ya biasanya manajemen review ini melebar kemana-mana ya misalnya confirm requirement jadi yang diminta di awal apa term of refernya apa kebutuhannya apa nah itu kalau sudah presentasi ya terus apa kalau bahasa jawa itu ngeladrah gitu lari kemana-mana ya mas itu kok gak ditambah ini kok gak ditambah itu kok gak bisa begini kok gak bisa begitu nah itu sering terjadi sangat sangat sering terjadi kenapa ya karena kebanyakan dari pihak sistem analis ya kalau di Indonesia terutama ada yang sistem analis merangkap software developer kemudian dokumentasinya kurang bagus ya kenapa kok dokumentasinya kurang bagus ya mungkin masalah habit ya kebiasaan kita semua seharusnya memang hanya konfirmasi bukan meminta ya bukan request tapi konfirmasi confirm requirement kemudian monitor progress sampai mana mas gitu ya kemudian monitor schedule ini kurang dua bulan cukup gak waktunya nah cuma gitu aja seharusnya loh ya validate from a management perspective that the project is making progress according to the project plan nah harusnya memang di proyek pengembangan sisi informasi entah itu dikerjakan oleh software host pihak eksternal ataupun pihak internal IT department memang seharusnya punya management proyek yang bagus minimal lah minimal ada timetable atau kalau lebih bagus pakai gancar ya sampai dengan kurva S begitu sehingga bisa diteteksi kalau memang misalnya ada yang tertunda ya kalau ada yang tertunda itu berarti kita ketemu di mana masalahnya apa yang harus diperbaiki apa yang harus direvisi begitu answer that deliverable are ready for management approval yang penting betul Pak seperti ini gitu yang dimaksud iya oke silahkan diteruskan atau dilanjutkan resolve issue that require management attention jadi ada beberapa hal biasanya yang mungkin orang IT tadi juga tidak paham kenapa ya karena memang bukan bidangnya ya misalnya Anda besok gitu ya mengerjakan tentang perbankan kalau Anda memang tidak paham mengenai perbankan karena Anda harus tanya ya ini bagaimana Pak enaknya gitu ini ada kelebihan apakah dibulatkan atau tidak begitu apa yang terjadi jika misalnya ada retur barang itu contoh-contoh sederhana ya yang harus ditanyakan ulang mungkin pada saat analisis pertama belum terpikirkan atau belum muncul masalah tersebut tapi waktu review keluar nah ini termasuk testing iya testing masih di fase analisis identify any project bottleneck nah ini tadi yang saya sebut misalkan ada yang tertunda apa yang menyebabkan tertunda apa yang bisa dilakukan begitu keeping project in control ini yang paling penting jadi meskipun ada penundaan itu bukan hal yang tabu ya di dalam satu proyek penundaan itu biasa biasa terjadi yang paling penting diatasi bukan kemudian ditinggal gitu nah kalau technical review ini yang lebih teknis confirm that product ya confirm to specification there's to regulation standard guideline plans changes are properly implemented ya jadi technical ini bukan hanya oleh orang IT tetapi yang memang paham betul secara teknis pelaksanaannya contoh misalnya tidak harus orang IT ya Anda membuat sistem informasi akutansi disitu ada pajak perhitungan pajak nah seperti kita tahu di Indonesia ini peraturan pajak itu tidak hanya berubah setiap ganti menteri menteri yang sama saja bisa berubah berkali-kali ya nah ada yang namanya regulasi ada yang namanya relaksasi atau apapun begitu ya yang itu perlu penyesuaian mungkin pada saat analisis perhitungannya sekian eh pada saat hampir implementasi berubah peraturannya nah ini kan perlu orang technical dari mana ya dari keuangan perpajakan begitu sehingga confirm to specification adhere to regulation ada peraturan baru atau tidak begitu ada standar baru atau tidak ya changes affect only to system area identified by the chain specification kalau memang tidak berubah ya nggak usah didiskusikan ya seperti tadi yang saya bilang itu ngeladrah itu lari kemana-mana nanti tetapi ini butuh orang teknis butuh orang yang betul-betul paham atas masalah yang sedang terjadi ya technical review ya ensure that the software confirmed to the organization standar jadi kalau ada peraturan baru ada peraturan disitu misalnya membuat sistem informasi untuk sumber daya manusia ada terlambat keterlambatan apa yang terjadi di perusahaan tersebut kalau yang terlambat mau dihapain oh disini dikasih toleransi mas gitu sampai 5 kali baru potong uang makan 10 kali potong gaji sekian dapat curhat peringatan berapa-berapa itu harus otomatis ya itu contoh misalnya siapa itu yang mereview teknis ya orang SDM ya dan biasanya malah yang lebih hafal dan lebih paham aturan-aturan tersebut malah bukan manajernya biasanya tapi yang level middle level bawah kadang-kadang yang jauh lebih paham ensure that any changes in the development prosedur design coding testing are implemented per the organization predefined standard khususnya kalau yang ada di coding ini harusnya memang kalau memang di perusahaan tersebut nggak punya sama sekali orang IT dan itu dikerjakan oleh software host dari luar ya undang orang yang netral orang konsultan untuk sekedar memastikan technical review-nya berjalan dengan baik ya sehingga kalau kita review balik begitu ya sebelumnya ada verification kemudian ada review ya apa yang terjadi kalau gitu di dunia nyata ya macam-macam ya biasanya kita berpedoman terhadap letter of agreement LOA atau biasanya orang-orang nyebut kontrak yang ya seringkali kontrak itu kalau di Indonesia apalagi kalau di lingkup pengerjaan perangkat lunak ya software itu apa ya kalau saya bilang seadanya dan bahkan sering dilanggar kalau di pemerintahan biasanya ada TOR term of reference begitu yang sudah diterbitkan padahal kadang-kadang yang membuat TOR juga gak paham IT atau ya hanya sekedar pokoknya ada biar anggaran cair begitu ya atau ada yang lebih detail misalnya dapat jetting ada RAB-nya rencana anggaran biaya yang nanti itu berhubungan ya berhubungan dengan project schedule ya project schedule sehingga dilihat ulang gitu apalagi kalau sekarang ya zaman sekarang ini ada banyak ada banyak tool untuk membantu ini mulai dari yang ya sejenis Trello Microsoft Project atau yang biasanya ada pakai mandi.com gitu ya ada banyak untuk menentukan itu hingga akhirnya nanti ada quality agreement ya ingat dari awal saya bilang bahwa sebenarnya sebenarnya tidak ada satupun software di dunia ini yang mengklaim dirinya sempurna ya pasti nanti ada yang kurang pasti nanti ada yang lobang ya tetapi nanti pada akhirnya ada penerimaan acceptance ya nah acceptance ini yang menjadi persetujuan bersama pak ini ada errornya dimana ini ada yang lompat sedikit gitu oh gak apa-apa itu yang melakukan pengisian data hanya satu orang kok dan dia paham dan hati-hati begini begini sehingga akhirnya jadi acceptance penerimaan bukan sempurna tapi diterima oh gak apa-apa ini pak kecil gak pengaruh kok yang penting transaksinya berjalan lancar yang penting printingnya bagus misalnya wah printingnya ini saya sudah tes pak di berbagai printer ternyata ternyata hanya bisa mencetak dengan sempurna di printer merek E misalnya oh gak apa-apa mas karena kita memang di kantor ini semuanya printernya seragam pakai printer merek E tidak pakai printer merek lainnya merek C merek B misalnya oh ya sudah tetapi sebenarnya secara konseptual itu kan masih gagal implementasi juga masih kurang tetapi sudah diterima masih gak ada persetujuan saling memahami bahwa sudah cukup sampai disini begitu jangan diteruskan lagi nanti gak selesai selesai proyeknya oke itu untuk sementara di bagian ini masih di babri testing masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati